Halo, selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam cerdas, dan salam super dari saya Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya Saudaraku, tulur-tulurku, dan sahabat-sahabatku semuanya Semoga tetap dalam lindungan Tuhan yang mahasiswa Jawabat-sahabat dan saudara-saudara semua Di dunia ini tidak ada yang abadi guys Kematian adalah sebuah kepastian yang pasti menghampiri setiap manusia Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari sebuah kematian Yang sudah digariskan atau yang sudah ditaktirkan oleh Allah SWT Karena apa? Karena kematian itu tidak memandang usia guys Kematian tidak memandang jabatan Kematian itu tidak memandang waktu dan lain sebagainya Ingat saudara, hidup di dunia ini hanyalah persinggahan sementara Bahkan ada ungkapan dalam peribahasa Jawa mengatakan bahwa Urepiku ibarat mampir ngombe guys Oke, sebelum lanjut video ini Mohon di like Dan subscribe di bawah ini guys Karena subscribe itu gratis Oke, selanjutnya Mari kita simak video berikut ini Let's go Di dunia kalian mungkin adalah seorang miliader Orang kaya raya Hartamu banyak melimpah Yang seakan tidak habis Dimakan tujuh turunan Atau mungkin kalian adalah seorang tokoh penting Yang punya jabatan tinggi Yang seolah tahta dan jabatanmu itu melekat Dan permanen seumur hidup Di dunia kalian bisa sombong diri Angkuh, jutek, jaim, gayamu selangit Mungkin juga rakus, tamak, serakah Merasa menjadi orang yang paling wah di antara orang-orang lain Suaramu berkelekar Koyok beledek sambernyowo Tapi, kalau sudah ada di sini Apa yang bisa anda banggakan Wahai manusia Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya kita semua milik Allah Dan kepadanya kita semua pasti akan kembali Rendahkanlah harga dirimu Singkirkan kesombonganmu Dan ingatlah liang kuburmu Kekayaan di dunia Sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kemiskinan Karena segala yang kau miliki Dan kesombongan hidupmu Tidak akan kau bawa ke sini Wahai manusia Di sini apa yang bisa kau sembongkan Hartamu Sawah ladangmu Emas berlianmu Mobilmu Ataukah jabatanmu Di sini Tanah menjadi tempat pembaringanmu Ulat menjadi temanmu Munkar nangkir menjadi tamumu Kuburan menjadi tempat tinggalmu Dan perut bumi ini menjadi tempat untuk menetapmu Ingatlah wahai manusia Hidup dan mati ada dalam genggaman sang ilahi Takdir adalah kepastian Tapi hidup harus tetap berjalan Proses kehidupan adalah hakikat Sementara hasil akhir itu syariat Kusti Allah Akan menilai ketulusan perjuangan manusia Hanya karena amal kebaikan Dan amal ibadah kalian Waktu hidup di dunia Kalian di sini Tidak ada apa-apanya Wahai manusia Jangan bersombong diri Jangan angkuh Jangan congkak Nah saudara-saudaraku semua Dari video tersebut Akhirnya kita bisa petik hikmahnya Bahwa ternyata hidup di dunia itu Kita tidak boleh semena-mena guys Tidak boleh sombong Tidak boleh angkuh Tidak boleh iri dengki Ojo peh suge sombong Karu wong sing gantui guys Jadi Peh suge Peh kaya Kita di dunia harus Yang familiar sama orang lain Harus tegur sapa Ojo sok-sokan guys Karena kalau sudah mati Sudah di alam kukur Ya begitu itu Seperti video tersebut Jadi Kita di dunia Harus berbaik hati sesama Artinya apa Kita harus Saling menghargai Saling menghormati Di dalam kehidupan bermasyarakat Selama di dunia guys Jadi kalau Kita meninggal Kita mati Harta kita Tahta kita Jabatan kita Apapun yang punya kita Di dunia Oratiko kekuburan guys Tidak akan dibawa Ke liang kubur Jadi marilah Selama kita masih hidup Kita Sambil berdoa Kita harus berbuat baik Antara sesama guys Jadi Apa yang harus Kita persiapkan Untuk membawa Pulang ke liang kubur Bukan apa-apa guys Hanyalah amal ibadah Amal kebaikan kita Selama Di dunia Jadi yang kita bawa Di Alam Sana Alam barja Nah itu Bukan harta kita guys Bukan jabatan Tapi Amal kebaikan kita Selama Masih hidup Jadi selama kita Masih hidup Marilah kita Berbuat baik Sesama Walaupun Belum bisa Berbuat baik Minimal Berusaha Menjadi orang yang baik Oke Terima kasih Tulur semuanya Terima kasih teman-teman Sahabat Selamat pagi Salam Cerdas Salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi